Ketua, yang saya rahmati, Pak Dirjen, Pak Kepala BPKH, Narsumber dari Kementerian Kesehatan Perhubungan. Ini kan masalah kewilangan nih pimpinan. Kenapa masalah pimpinan? Ini kan aset negara ini. Yang biaya pelayan umum di Arab ini, belanja modal, pimpinan kenderaan, itu kan aset negara yang ada di Saudi. Kan aneh, aset negara kok di rakyat memang membuatnya, kok rakyat yang mengurusnya, terlepas apakah dari nilai manfaat, atau dari BIPI nanti itu. Kesemua dua poin itu kan dana-dana dari jemaah, dari masyarakat. Jadi tidak ada, tidak boleh aset negara dibebankan kepada rakyat untuk merawat, untuk meliharannya. Tidak bisa itu. Itu prinsip masalah kewenangan. Menurut Undang-Undang Pemerintah Daerah, tidak boleh kok. Ini fatal nih. Jadi poin biaya pelayan umum di Arab ini yang terdiri dari belanja modal, pimpinan kenderaan, dan pengelolaan kewa, ini aset negara yang ada di luar negeri. Tidak boleh dibebankan kepada rakyat ini. Kepada jemaah haji ya. Kepada jemaah haji ya. Itu poinnya situ. Jadi masalah kewandengan, walaupun diatur tadi Undang-Undang itu, tapi itu kewajiban negara untuk merawat harta bendanya. Oke Pak Amat, sudah dipahami. Poinnya sudah ya. Terima kasih.